Jadi acaranya alhamdulillah berjalan lancar Akhirnya setelah rangkaian yang cukup panjang Melibatkan kedua belakang keluarga Salih berkenalan, silahkan kami Dan perasaannya senang banget ya Kamu gimana perasaannya? Senang banget Dia senang banget Aku juga senang Ngerasa ini berkaran dari Allah di bulan ini Mas Atap tadi sempat hampir melecehkan air mata itu Seperti apa? Yalah, semuanya Aku ini salah satu dream momennya aku Salah satu Yang paling apa ya Aku gak nyangka aku tiba-tiba sekarang udah mau melamar anak orang Menikahin anak orang Dan pikir sama orang tuaku juga disana Yang lagi hakim Aduh, campur aduk aku bahagia Masih sedih Masih bunda gulana Jadi serba-serbi lah Aku Jadi aku gak kuat gitu menahan Gimana hatiku tuh kayak bergenjolak Tapi setelah lamarnya diterima Selesai Dan impi banget Dan terus Mulai sites Momen yang paling gede dunia P empath Ada pengajian dan kiraman Ada juga hati kah Campur aduk lah rasanya Senang Tadi juga nangis Ini mungkin sesudah tadi resmi bertunangan, orang tua di Malaysia gimana? Udah sempat video call atau gimana itu mungkin? Iya, tadi kalau pada lihat juga aku selalu megang handphone, aku selalu berkabar gitu, fotoin keadaan di sini gitu. Karena sama orang tua gue LDR nih, udah hampir satu setengah tahun aku gak ketemu langsung. Jadi kalau video call kan gak mungkin, jadi tadi aku fotoin, kirimin, fotoin, kirimin chat, minta adik-adikku di sana. Karena memang dream aku tuh dari dulu pengen nikahan tuh kan ada 11 adikku semua, ada orang tua aku gitu. Jadi, rasaannya campur aduk. Jadi waktu aku di sana tadi aku sambil berdoa gimana mau aku bisa cepat sembuh, bisa cepat berobat melacak, adik-adikku juga segera bisa bertemu. Ya kalau gak bisa nanti, insya Allah, habis akad, aku yang bawa dia ke Malaysia gitu. Menjegung akadku aku gitu. Tapi yang langsungnya pasti apa? Amin. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! dan share ya! Abram! rageni kolej! Mereka! Dan terima kasih. Terima kasih.